Halo, salam sehat ya. Di season kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih perbedaan kontraksi asli dan kontraksi palsu menjelang persalinan. Tetapi yang belum subscribe di channel MediStory silahkan di subscribe di bawah ini. Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan video terbaru dari MediStory dan jangan lupa di share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Langsung saja kita simak. Ibu hamil yang mau melahirkan itu pasti mengalami yang namanya kontraksi. Tetapi kontraksi ini belum dipastikan apakah kontraksi ini kontraksi asli atau masih kontraksi palsu. Ternyata tidak semua kontraksi itu merupakan tanda persalinan. Tentunya inilah yang disebut kontraksi palsu. Lalu bagaimana sih rasanya kontraksi asli itu? Untuk perbedaannya sendiri ya, mulai dari kontraksi palsu. Kontraksi palsu itu timbul pada usia kehamilan 20 minggu dan menjelang persalinan. Biasanya kontraksi palsu ini muncul di usia kehamilan memasuki trimester ketiga. Tentunya kontraksi ini terjadi tidak teratur ya. Misalkan dalam sehari ini pagi ada kontraksi, siang tidak ada, sore muncul lagi. Dan itu berlangsung tidak lama ya. Mungkin dihitung bisa 3 menitan ya, kerasa kenceng. Terus nanti hilang lagi. Nah, malam kontraksi lagi, tapi besok pagi sudah tidak ada kontraksi lagi. Muncul siangnya baru ada kontraksi itu yang namanya kontraksi palsu. Kalau kontraksi asli ya, itu biasanya dia muncul pada usia kehamilan sudah matur ya. Yaitu pada usia kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu. Tandanya bayi mams sudah siap lahir. Untuk durasinya sendiri ya, kalau kontraksi palsu itu biasanya sebentar ya. Dia singkat, biasanya tidak sampai 1 menit, 20 detik, 30 detik, seperti itu, terus hilang. Dan beberapa jam lagi muncul lagi. Itu yang dinamakan kontraksi palsu. Kadang juga bisa ya, 2 menit, 3 menit ya. Tetapi durasinya itu tidak bisa teratur gitu. Tidak seperti yang kontraksi asli. Sedangkan kalau kontraksi asli itu biasanya durasinya 30 detik, 60 detik. Biasanya lebih dari 70 detik itu juga ada. Untuk mendekati waktu persalinan, maka kontraksi yang asli ini akan lebih sering muncul. Dan dia beraturan. Misalkan tadi ya, seperti 10 menit sekali dia muncul. Biasanya ada 2 kali kontraksi. Nanti 10 menit lagi muncul kontraksi lagi. Ada berapa kali? Ada 3 kali kontraksi. Semakin ada kemajuan, kontraksi semakin kuat. Tadi 10 menit, sekarang maju lagi setiap 5 menit. Itu ada berapa kali kontraksi. Seperti itu ya. Perbedaan untuk rasa nyerinya ya. Untuk rasa nyerinya, kalau kontraksi palsu, perut ini merasakan mules. Tetapi tidak nyeri. Kalau kontraksi asli ya, dia udah keras, mules, dan disertai rasa nyeri. Nyerinya itu pengen ngedeng gitu. Itu yang namanya kontraksi asli. Dan biasanya kalau kontraksi asli, dia akan nyeri pada bagian bawah. Ini sangat menekan sekali ya. Sakit sekali. Bila mana kontraksi ini semakin kuat, semakin kuat, maka akan menimbulkan yang namanya penipisan pada leher ahim ya. Itu kemudian terjadinya pembukaan dan ditandai dengan keluarnya lendir dan juga darah. Ketika mams mengalami kontraksi asli ya, kalau misalkan jarak dari rumah ke rumah sakit atau ke rumah ke tempat persalinan mams, itu jaraknya jauh ya bisa ketika 10 menit sekali, ketika durasi kontraksinya mungkin sudah muncul 3 kali kontraksi ya dalam 10 menit. Dan itu durasinya bisa 30 detik, 35 detik ya, itu bisa mams bawa ke tempat persalinan mams. Tetapi jika tempat persalinannya itu dekat, ya mungkin mudah untuk dijangkau ya, mams bisa mengevaluasi ketika frekuensi jarak waktu kontraksinya itu setiap 5 menit, itu ada kontraksi berapa kali, sudah kuat ya kalau 5 menit ya, setiap 5 menit ada kontraksi, sudah berapa kali misalkan ada sudah 4 kali kontraksi dan durasinya itu misalkan sudah kuat banget ya, 35 detik atau mungkin 45 detik, 50 detik, bahwa itu segera langsung dibawa ke tempat persalin mams. Karena itu tandanya mams mau melahirkan. Tapi memang biasanya ya kalau dokter atau tenaga medis, itu biasanya menganjurkan ketika sudah ada tanda-tanda kontraksi yang adekuat ya, kontraksi asli setiap 10 menit sekali ya, sudah ada 4 kali kontraksi dan durasinya sudah kuat ya, 40 detik, itu biasanya disarankan untuk segera dibawa ke tempat persalinan. Tidak harus melihat dari dekat jarak dari rumah ke tempat persalinan. Karena untuk menghindari kalau misalkan di jalan-jalan ada macet ya, atau ada halangan apapun kan tidak tahu, jadi untuk menghalangi hal yang tidak diinginkan, lebih baik dipersiapkan lebih awal. Demikian itu tadi ya perbedaan kontraksi asli dan kontraksi palsu. Nah, mams yang menjelang persalinan, jangan lupa diingat-ingat ya, tadi perbedaannya apa agar mams bisa mempersiapkan menjelang persalinan nanti dan bisa mengantisipasi segera ke tempat persalinan mams setepat waktu. Jangan lupa di-subscribe channel MediStory, semoga bermanfaat ya, di-share di berbagai tempat agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sekarang dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!